oke balik lagi di channel Bang Gendul kali ini mau ngebahas .os ya kita langsung ke output .os versi 5.3 unofficial androidnya 11 maintainernya charge it terus kernelnya ini sudah aku ganti ya dari kernel 4.4 oksigen ya bawaannya yang kayak gini dan sayangnya custom kernelnya ini kernel defaultnya ini dia gak support KSU makanya aku ganti yang support KSU ya aku ganti ke minimal kernel untuk minimal kernel yang aku pakai ini dia sudah fix bug di bagian traffic indikator ya yang setak itu ini yang aku pakai sudah normal untuk traffic indikatornya jadi coba kalau kita lihat buka youtube traffic indikatornya itu bisa berjalan ya normal ya bisa berubah-ubah berganti-ganti untuk hasil pengetesan CPU throttlingnya 2 kali masih stabil banget dapetnya kayak gini ya 2 kali no CPU thermal throttling detected ya makanya emang kernel minimal ini oke banget walaupun dia belum overclock tapi ini stabil banget guys wena terus kalau kita cek di playstore ya di bagian play proteksinya itu sudah certificate ya kemudian aku cek di simple play integrity checker ini safety netnya sudah tercentang dua-duanya terus play integritynya juga dapat yang mid device integrity ya bukan basic ya kalau kalian nggak tahu ini aku tunjukin jadi ada tingkatan-tingkatannya ya yang pertama yang warna merah itu no integrity ini kalau kalian install whatsapp terus embanking terus dana dan sebagainya itu kemungkinan bakalan ketetek ya atau ya mungkin ada kendala gitu kalau mid basic ini masih bisa install aplikasi-aplikasi semacam kayak tadi tapi katanya whatsapp terkendala nah syaratnya whatsapp bisa di install di custom room tertentu itu mid device integritynya itu eh mid device untuk integritynya itu harus mid device ya nah ini mid device itu minimal tapi kalau dapetnya itu mid strong atau yang paling kanan sendiri mid virtual itu malah lebih josh lagi untuk penjelasan soal integritasnya tadi aku nggak begitu mudeng jadi kalian bisa cari tahu sendiri ya disini untuk whatsapp yang aku pakai itu whatsapp resmi guys nah ini ini yang whatsapp resmi tuh tampilan whatsapp resmi kan pilihan bawahnya itu menunya cuma 4 ya kalau yang di device poco f1 ku itu whatsapp yang mode dan sampai sekarang masih bisa dipakai normal guys di bagian kameranya ini sejauh ini masih terbilang aman-aman aja ya untuk menu settingnya kamera sound ada terus save to sd card ini juga masih normal kita langsung test aja ya cepret itu force close ya waktu dites itu force close ini dikarenakan save to sd cardnya bermasalah jadi ini jangan di checklist ya untuk kamera sound udah aku disable tapi masih tetap bunyi ya ini sekali lagi kita tes nah sekarang udah normal ya udah nggak force close lagi jadi untuk save to sd cardnya mending nggak usah dicentang untuk watermark normal yang lain-lain normal ya nggak ada fingerprint shooternya guys untuk videonya pun aku tes juga nggak ada masalah ya mulai dari timelapse sama slow motion ini nggak ada masalah terus menunya video quality cuma ada pilihan kayak gini ya nggak ada pilihan 60fpsnya jadi untuk kameranya ini ya masih terbilang cukup aja lah ya nggak bisa dibilang ini wah banget kameranya karena untuk fitur-fitur menunya itu nggak lengkap next coba kita buka facebook ya untuk di bagian marketplace apakah ini bakalan ngadat kita buka dulu kayak gini lalu kita back kita slap ternyata dia nggak ngadat guys jadi masih aman ya kita cek satu persatu di bagian dalemannya ya untuk network dan internet disini aku pakai telekomsel tentu saja untuk perfect network tipenya ini sudah banyak pilihannya ya sorry kalau di belakang ada suara kendaraan karena ya emang alamat kopah domi siliku ini di pinggir jalan raya guys untuk hotspot dan tethering ini juga sudah support untuk tethering VPN ya kemudian ada menu customization nya di bagian ini kalian bisa pilih untuk colorisasi nya ya bisa pakai sistem atau pakai wallpaper color jadi ntar ngikut sama warna wallpaper nya di bagian bawah disini kalian bisa pilih-pilih lagi ya mulai dari tampilan jam nya launcher sistem phone icon terus setting card nya disable notifikasi transparan ini enaknya dicentang penggap terus di bagian more setting ini kalian bisa atur AOD di bagian lock screen kalian bisa klik untuk di bagian icon nya ya cuma satu menu doang status bar ada menu-menu kayak gini ntar kalian bisa pelajari sendiri naturnya yang kayak gini ini jadi agak ribet agak gimana gitu ya biasanya itu kita tinggal pilih checklist checklist ada pilihannya masing-masing tapi kalau dibikin kayak gini itu agak jelimet guys agak bikin ini ya nggak nyaman gitu loh terus status bar nya menunya seperti ini quick setting nya seperti ini app locker ini kalian bisa atur atau enggak terserah terus untuk menu pilihan tombol invert layout nya juga ada untuk nuker posisi tombol back sama recent apps kemudian menu sistem nya seperti ini gesture gesture nya itu double tap to wake nya itu juga normal nggak ada masalah untuk maintainer nya seperti ini ya ini nama-nama yang terlibat di custom rom ini guys untuk bawahnya lagi ada gaming dashboard ya untuk kalian yang gamer gamer nya nah itu kalian bisa atur disini kalian bisa setting atau enggak terserah ya aku aku sendiri sih udah jarang banget main game jadi ya untuk custom rom nya paling ya cuma feeling ku aja kalau misalkan sat-sat-sat-sat dipakai main game berarti ya enak nah gitu aja terus untuk menu sound di bagian ini ada pilihan misal enhancernya dan untuk preset nya ini ada bass booster nya juga untuk menu baterai nggak ada yang istimewa menunya cuma seperti ini oh ada ding di bagian profilis ini ya guys ada pilihan default moderate high sama extreme ini kalau yang extreme kayaknya biar performanya lebih ngejos lagi tapi biasanya untuk makin ke kanan itu makin boros guys kalau moderate ini kayaknya untuk hemat baterai mungkin ya untuk menu menunya seperti ini ya lumayan sih ya untuk menunya untuk penggunaan baterai nya seperti ini aku enggak begitu paham cara ngitung nya kalian bisa perhatikan to hitung sendiri ya untuk security nya lengkap ya pin 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 version lock smart lock terus app locker yang tadi itu ada di kustomisasi nya itu untuk storage sistem kebacanya itu 29GB wow kok bisa ya aku agak ini guys di custom rom ini memang tadinya waktu aku cek itu kayak ada storage penuh gitu guys padahal waktu aku cek storage nya ini enggak penuh sebenarnya lanjut di menu system ini untuk bahasanya sudah ada bahasa Indonesia juga ya ada status bar tuner juga disini bagian developer option memory nya ini nah ini guys RAM nya ke sisa 1.6 ya running services 1.4 cace 450 mpn di menu recent apps ada menu screenshot clear all sama share ya kalau kita pilih ada ppinfo split uninstall free form menu panggilan bisa buat ngerekam obrolan saat kita nelfon apa enggak ya kita cek dulu guys ternyata enggak ada ya guys untuk menu quick setting nya seperti ini yang lain sudah aku tambahin ke atas jadi sisanya ini tinggal yang enggak penting-penting ya nah ini menu-menu yang di atas ini yang kurasa penting-penting aja untuk screen recorder yang sekarang lagi aku pakai ya kualitasnya seperti ini untuk fitur-fitur yang lain enggak begitu ada ya di custom rom ini oke kalau misalkan kalian ada request ada unek-unek silahkan tulis aja di kolom komentar jangan lupa diramehin bantu support nya ya guys ya thank you dan nonton dan bye bye wise